Nah ini miss aldai kayak gak ini gak kayak diculik ya dia kayak tenang-tenang aja gitu loh Clear attacking base Oke kita harus beresin ada makhluk buas yang nyerang Ntar nge-lag kan Oke Nah ini kalo pake pike serangannya seperti ini Dorong Halo gamber kembali lagi bersama saya Andy di video Elan Hunter Soul Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi misinya ini ceritanya sebelumnya kita corrupted gitu ya Jadi kayak jiwa kita bermasalah nih kita harus meditasi dan kita ikutin dulu disuruh ngapain Kita disuruh pergi ke beach jadi ke pantai untuk meditasi karena ini tempat yang paling tenang gitu ya untuk bermeditasi oke Coba kita kesini ngobrol sama Chris Yes incest muse it can double the effect of meditation Oke kita mulai sekarang Oke Kita gunakan incestnya disini Meditasi oh oke Meditate with incest muse Confirm Nah ini kayak ngebersihin jiwa kita karena kebanyakan lawan behemoth itu bisa berbahaya gitu ya Jadi jiwanya corrupted Oke udah selesai meditasi Oke 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 Jadi kita bakal lanjutin Oke dan ini senjatanya sudah coba ganti ya pakai pike mungkin nanti kita coba Go back to lovanport and meet with edit Oke kita disuruh ketemu sama miss edit lagi Nah itu juga banyak yang kena korrupted ya Jadi kita gak boleh erot gitu Kayak Jiwa kita dimakan oleh sesuatu yang jahat gitu kan Oke Ngobrol lagi sama miss edit Edith is distraged when reading the letter Oke You look awfully pale Did soul of hunter do this to you Oke Come with me We meditate together on the beach Just the two of us Please be quiet Oke Eh Surat ini datang dari mana katanya Ini dari Duke William It seems miss journey has been rocky Let's read it together Oke kita baca suratnya dari Duke William This time I head to the high sky castle in the Is the petition for those refugees who have suffered misfortune in the behemoth attack I implore the king and regent to agree to open the gate of Avalon and receive part of the refugees But my effort have been hampered and I urgently need the help of rangers who are most trusted by the people Oke jadi ini ngurusin masalah kayak ini ya Apa namanya Refugees Refugees itu Ini apa namanya Orang-orang yang Apa ya Lah refugees gitu ya Saya lupa Mau ngomong apa lagi Oke kita lanjutin Kita udah baca suratnya Terus intinya minta bantuan gitu Mas J let's get back to Avalon City Oke Bantu William Bantu William And the civilian of Lovarnford You got a problem with that Oke Mau dengar pendapatku Oke Oke We follow our order to assist you in the hunting of behemoth VR at the back and call through the mission However Now the mission has been complete and we decide to go back Do you want to stop us? Oke Aku tidak mencoba untuk menghentikanmu Tapi tolong ingat Aturan ranger Aturan yang mana gitu Ini katanya Aturan yang gak boleh di Ini ya Abekan gitu Kita udah sumpah dengan ini gitu Apakah kamu lupa? Tentu saja tidak Tapi ini sekarang beda gitu Duke William doesn't belong to any faction He has kept himself away from the power struggles for many years I know him very well Oke He's alone in the city and need our support Oke I just want to remind you about the ranger principle Okay We will keep in mind, Sir Chris Are you sure? Do you really understand the importance? Okay Ini kita rada berdebat Masalah kita harus bantuin William Atau kita tetap Strik pada aturan gitu ya By the way I suddenly remember that I have urgent matters Lays has some Well Defense arrangements That need to be You can be careful on your way to the high court Good luck Jadi kita yang berangkat Cuman Edit sama kita doang ya Si Chris gak ikut Karena ada urusan sendiri Oke Oke Jadi si Chris itu agak aneh Kayaknya dia punya Sesuatu Rencana Yang buruk Oke Ayo kita Periksa Apa yang sedang dia lakukan Aku harap dia gak melakukan sesuatu hal yang bodoh Oke Jadi ini yang aneh Si Chris ya Gak tau nih Coba kita Periksa Loh Ini kok gak Aduh Pantesan Internetnya putus lagi Ini internetnya lagi Bermasalah banget nih Saya juga gak tau Putus-putus terus Pantesan tadi udah ngobrol kok Gak selesai misinya Oke Kita tunggu dulu Auto reconnecting Ini lagi mulai Nyambung lagi Oke Kita tunggu aja Dah Ini kita balik Ngobrol lagi nih Tadi gak dianggap nih Oke Go check What Chris doing Oke Kita cek Si Chris lagi ngapain Oke Ini ada pengumuman apa nih Hunting career Event ya Oh Oke Kita ketemu sama Chris Ini kayaknya Mereka lagi Merencanakan apa ini Kok sama Hedge Oke Kita coba Talk to Chris Kita ngobrol sama Chris Miss Edith You haven't said out yet Is that Hedge Who was running out Oke 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 Okay Don't you have some defense arrangement To confirm with right Chris Ah yes I'm just going Miss Edith Don't be mad at me Oke Itu agak aneh ya Oh naik level Oke Jadi gerak-geriknya si Chris aneh itu Kayak menyembunyikan sesuatu Terus kita langsung Menuju ke Odd Ini ya Apa namanya tadi Ke kota sebelah Oke Oh iya dan Satu hal yang saya mau Lakukan itu adalah Upgrade senjata ya Saya lupa nih Senjatanya belum di upgrade Oke Ranger Troop Guard Stop Civilian are not allowed To enter the heaven You want to meet The scientists Who do you think you are Get out here Ini siapa ini Ranger Troop Guard Sir Arthur Alright Be careful in the heaven Civilian don't give me Oke Kita gak boleh masuk nih Kayaknya Atau gimana itu Meet the scientists And the king Kita disuruh ketemu Ini Apa namanya Pendeta Scientists And the king Dan raja Oke Ini all men Sodora Punya misi apa nih Family Reunion Reunion Oke That goddamn bandit He's kidnapped my sweetheart Go save her Oke Jadi anaknya diculik katanya Kita disuruh Ini Nolongin Tapi sebelum kesana Saya mau ketemu sama Master Nelson dulu Karena saya pengen Upgrade senjata Jadi senjatanya itu Bisa kita upgrade ya Cuman sebelumnya Saya belum upgrade Sama sekali Jadi Disini ada senjata Yang bisa kita bikin Kalau senjata spesial Ini juga Ice Ini ada Ice nya Ice attack Kalau ini normal Kemudian ini poison ya Kita bisa bikin senjata Ini level 20 Oke Jadi mungkin nanti Kita bakal mulai bikin Kalau udah level 20 ya Kemudian Untuk Senjata Evolusi senjata Ini bisa juga Kita Evolusikan Buat contoh Satu mungkin Kita coba ini ya Pike nya Kita kasih Kalau ini Poison Kalau yang ini Biasa Tapi attack nya Lebih peningkat Oke Bayarnya 2000 Dan ini material nya Saya masih punya banyak Kita coba aja Insufficient Material point Oh ini material point Harus pake material point ya Material point bisa didapet Dari material yang Udah kita punya sebelumnya Nah ini macem-macem nih Bisa pake Apa nih Dead Mantis Oke Poin nya 2 Kalau ini 4 Padahal butuh 30 Oke Jadi kayak gitu Harus pake material point juga Dead Mantis Material point Wah ini kalau harus pake Dead Mantis Mahal juga Oke Jadi mungkin kapan-kapan aja Atau mungkin kita bakal Coba bikin senjata Baru ya Nanti tapi Ini belum level 20 juga Can be evolved From ranger Shield pike Oke Oke jadi Kayak gitu Bahannya kurang ya Mungkin kita berburu lagi nanti Kita ikutin aja dulu Untuk misi-misinya Ini kita disuruh Bantuin tadi Si Allman Sodora Kita tanya dulu Informasinya Why are you still here Why don't you save Some people Oke Tenang pak Santai Bandit Disgustin Nom How can I calm down Could you calm down If your shield is abducted Oke Bisakah kamu tenang Kalau anakmu diculik Katanya gitu Ya kalau kita gak punya Petunjuk apa-apa Gimana gitu ya Kita harus tetap tenang Gitu kan Oke Miss Aldai Sodora He said She was kidnapped By bandit And they left For Morning Windfalle Why did he go To the royal guard That's the first place Sir Sodora went But Then he determined That the royal guard Were too weak And the ranger Were also needed Oke I told him It was unnecessary But He just Will Listen Oke He said He will pay Whatever it took To get his daughter Back Safely Right I will get my Aldai back At any cost You need to save My daughter As soon as possible And punish the bandit Safely Easy sir Will do our best To get her back Everyone Oke Sir no one can escape From the ranger Consider it Done Oke Anggep aja ini beres Gitu Santai aja pak Gitu Kita bakal bantuin Oke kita bantuin Ini kasus penculikan ini Kita balik ke Morning Windfalle Karena Si Bandit-banditnya Itu yang Membawa Miss Aldai Itu kesana Arahnya Oke Ternyata Misi Sampingannya Masih banyak lagi Nanti Oke Dan ini yang terakhir Untuk level ini Gak tau nanti Kalau levelnya Udah naik lagi Ini kita ngobrol Sama Grandpa Bell Hai ranger How can I help you Oke I'm looking for Kinep girl Oke Ada banyak perempuan Yang kembali Avalon Aku tak tahu Siapa yang dikenap Setelah Tidak seperti Dia berkacau Bantu Aku Keputu Keputu Sampingan Sampingan Di Kebun Oke Apa Ada perempuan Bandit A man And a girl Let me think Miss Vista And Barn Dante Were Bickering Like Married People Right There was A carriage Going out To the city With Violet Girl In it I don't know Who was Driving The man Look nervous He keep Looking over His shoulder As for The girl She didn't Look young She look More like A woman Oke Terlihat Agak Cukup Aneh Ya Mencurigakan If you want To find Them Go to Lovanport They left Several Ago They were A lot Good On the Carrier You can Catch Them Out If you Run Oke Jadi kita harus Mengejarnya Di Lovanport Waduh Jauh juga Ke Lovanport Muter Muter Kita No rush You Study Yourself Oke Ini kita harus Ke Lovanport Oh Bentar Ini Kita kesini dulu Nih Kayaknya Nyari Petunjuk Dulu Oke Ngobrol Sama Edit Mungkin Investigasi Kita cari Petunjuk Dulu Look This is This The Wild Will Imprint Oke Kita dapet Jejak Ini ya Kereta kuda Gitu Even Galoping horse Could not Have done This Oke Jadi agak Aneh Ini Did you see It Mice Jai The wheel Imprint Was Very deep It must Be carrying A lot Of stuff Oke We already Knew He Keep All Men Sudara Doctor But Now It Looks Like He Also Bulgaris His Home As Well Jadi Ini Ceritanya Gak Cuman Penculikan Doang Kayaknya Tapi Perampokan Juga Kita Coba Ikutin Ke Levanport Tapi Kalau Menurut Saya Ada Yang Aneh Ini Mungkin Tidak Diculik Tapi Kabur Membawa Harta Bapaknya Mungkin Bisa Jadi Coba Kedugaan Saya Bener Gak Karena Ceritanya Kadang Sekompleks Itu Twistnya Nah Ini Kereta kudanya Nah Ini Miss Aldoy Kayak Gak 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 Diculik Dia Kayak Tenang Tenang Gitu Clear Attacking Base Oke Kita Harus Beresin Ada Makhluk Buas Yang Nyerang Ntar Nelagkan Oke Nah Ini Kalau Pakai Pike Serangannya Seperti Ini Dorong Kill Jebret Bisa Dibikin Pusing Gitu Oke Han Successful Kira Gimana Ceritanya Find The Missing Alde Sodora Oke Lord Thank you For Saving My Life Did Sainless If Send You Here It Must Be Her We When We Get Our Destination We Will Donate This Wall Piece Of Silver To Sainless Temple To Show Our Gratitude Oke In Fact It's The Secretariat Of The Ranger Before Going To The Temple To Donate You Have To Come To The Hall Of Ranger With Us There Is One Old Gentleman Dying To See You Ranger Are You Ad Dora Right If It's My Father Would Send You You Might As Well Give Up There Is No Way I Going To Back Oke Nah Ini Berarti Memang Ada Keanehan So There Is No Keep Neting Case Jadi Ini Gak Ada Kasus Penculikan Dia Cuman Kabur Be Cool My Dear Don't Talk To Our Saphir Like This I'm Cool Actually I haven't Been This Cool In 30 Years Come Here Ranger We Want To Thank You For Saving Our Life But Please Tell My Father That I Sick Of His Rule He Left Me Alone When I Needed Him The Most This Man Are What I Took From Home I Consider Them As Payment For Being His Housekeeper All This Year Okay Also Tell Him That I Am Pregnant Okay Jadi Dia Hamil Juga Berman And I Will Find A Secluded Place At Lovanport And Start A New Life I Wish Him Long And Happy Life As Well Like Father Like Duster They Have Same Their Character I Belief We Have Been Fall By The Old Men Okay Take Both Them Back To Avalon Or Let Them Go Ini Kita Dikasih Pilihan Bingung Juga Kita Bawa Pulang Mereka Berdua Atau Kita Biarkan Mereka Kabur Okay It's A To User Eloping Is Not The Best Choice Kita Bingung Juga Ini Urusannya Mereka Tapi Kita Kasih Tahu Kabur Itu Bukan Pilihan Yang Tepat Gitu I Know But We Don't Have Any Other Choice I Ask Miss Odora For His Daughter Hand In Marriage Many Times But I Was Rejected Every Time And It's Not Just Me Either Miss Odora Is Hostile To Every Young Man Who Come To His House He Insist That He Is Protecting His Daughter But Alde Doesn't Like It Either Okay Jadi Ceritanya Ini Barber Permain Ini Kan Udah Tuka Sama Miss Alde Dan Dia Udah Pernah Bilang Sama Mister Sodora Kalau Dia Pengen Nikahin Anaknya Tapi Nggak Dibolehin Dan Setiap Cowok-cowok Lain Yang Minta Memohon Kepada Miss Sodora Untuk Anaknya Biar Dikahin Itu Tetep Juga Ditolak-tolakin Terus Sampai Kapan Bakal Kayak Gitu Kan Jadinya Makanya Si Si Makanya Pengen Kabur Gitu Kan I'm Willing To Marry Her In The Normal Way But Right Now That That Simply Impossible So Please Let Let Us Go We Will Thank You For The Rest Of Life Oke Don't Be Timit Permen I'm Not Marrying A Begging Cowart Let's Go I'm See Who Ders To Stop Us I Don Like All Sodora Nor I Do I Agree With His Daft Did We So Let Him Go And Happy After All They Already Made This Bar Oke You Accepted The Task Mas Jay It's Your Call Third Oke You Have To Come With Us You Have To The Right To Choose Oke Biar Dia Milik Sendiri Bodo Amat Saya Pusing Juga Ini I Sorry I Was So Root Thanks A Lot Ranger When Permen And I Setel Don I Hope You Can Come Have Dinner With Us And Our Children Oke Come Back And Congratulate Miss Sordora Her Dokter And Family Are Safe Oke Kita Balik Lagi Ke Out Fortress Ketemu Sama Bapaknya Miss Alda Jadi Ketemu Sama Miss Sordora Kalau Ngasih Kabar Kalau Dia Udah Punya Cucu Gitu Oke Gocang Juga Jadi Kawin Lari Ya Oke Tapi Karena Bapaknya Terlalu Overprotective Gitu Coba Kita Laporin Kita Bakal Kena Semprot Jelas Ini They're Back Where's Alda Where you Oke Congrat Her Oke What The hell Are you Doing I mean You are About to Be Grandpa Miss Sordora How about Celebrating At This Bar Come Down Miss Sir Mas Is Trying To Tell You What We Phone Your Doctor However We Decided To Let Her Go As She Wish With Her Husband And Unborn Child You You Damn You You Liar Is Is This How You Serve The People Oke I Let Everyone Know In The Town Realize How You Ranger Are You Won't Get Any Penny For Me Never Simmer Down Of It Seems You Have Annoyed And Influental Client Mas J Are You Aware Of That Oke Yes I Did The Right Thing Really I Hope You Right Oke Jadi Itu Ceritanya Yang Jelas Si Client Marah Karena Tidak Menginginkan Apa yang Dia Inginkan Tapi Yang Jelas Kita Sudah Melakukan Hal Yang Benar Jadi Gak Ada Masalah Kita Gak Dibayar Oke Ini Kompanien Promote Udah Bisa Promote Oh Udah Bisa Ini Oke Kita Promote Jadi Si Atoner Ini Bentar Sentry Ranger Udah Naik Udah Belum Nih Letter From Companion Thanks To Your Help I Have Become Sentry Ranger This Is The Affirmation Of Ranger Will Give Me Let Us Keep Fighting Together In The Future Oke Your Atoner Hulin Tip Dia Udah Naik Ke Sentry Ranger Terus Levelnya Udah Bisa Naik Nanti Oke Levelnya Bisa Naik Ke 30 Ini Si Miss Edit Juga Sama Nih Bisa Juga Nanti Sekarang Bisa Oke Langsung Nanti Kalau Kekurangan Bahan Kita Cari Lagi Tapi Ini Penting Biar Levelnya Bisa Naik Lagi Oke Dari Sentry Ranger Jadi Snow Ranger Oke Oh Itu Nanti Ya Ini Juga Si Hedge Udah Bisa Ditingkatin Juga Levelnya Oke Jadi Pada Naik Jabatan Jadi Sentry Ranger Sip Oke Clear Dan nanti Kita Bakal Unlock Untuk Companion Yang Lain Lagi Mungkin Oke Sip Ini Misinya Suruh Ngapain Lagi Disini Disini Abis Meet The Scientist And The King Kita Disuruh Ngobrol Sama Scientist Scientist And The King Oke Tapi Kayaknya Misinya Bakal Panjang Kalau Saya Lanjutin Sekarang Jadi Mungkin Nanti Aja Kita Lanjutin Lagi Di Video Selanjutnya Oke Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Klik Like Share Dan Subscribe Keep Tom And Enjoy Get Me Press Start